. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.500 meter dari puncak, erupsi terjadi pada Jumat 22 April 2022, sekitar pukul 2.37 waktu Indonesia Barat. Mengutip Magma Indonesia, kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah Barat Daya. Dalam letusan tersebut tidak terdengar suara dentuman. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 60 mm dan durasi 45 detik. Saat ini, status Gunung Anak Krakatau berada di level 2 atau waspada. Dengan rekomendasi masyarakat, wisatawan maupun nelayan dilarang mendekat dalam radius 2 km. Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat sejak awal April tahun 2022. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi 7 kali sepanjang April tahun 2022. Letusan terendah yaitu 700 meter dari atas puncak. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dan kalau keluarga di sebekal Krakatau bersimpul terdekat dari kinu Anak Krakatau tersebut, jaraknya kurang lebih... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!